Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sihat-sihat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Enso Beransyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang creating hyperlinks atau membuat hyperlinks. Nah tapi, sebelum kita mulai materinya atau kita mulai belajar gitu ya, saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam. Mulai dari unlimited hosting, cloud hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, diantaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto-install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu, hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra, yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website, dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum check out, teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zamannya serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Baik teman-teman semuanya, jadi sebelum kita memulai belajar tentang creating hyperlink, Oke, kalau kita ingat di video sebelumnya tentang text fundamental gitu ya, kita itu ada test your skill. Nah, kita sebelum mulai materinya, kita akan review dulu hasil yang sudah saya kerjakan. Jadi silahkan dibuka VS Code-nya, kita cocokin bareng-barengnya, kemudian open folder, lalu kita cari folder, teman-teman bisa drag and drop juga bisa ya. YouTube tutorial, pemrograman basis data, pemrograman basis data, pemrograman web dasar, atas bawah ya, jadi salah baca. Oke, pemrograman web dasar terus kita open folder atau select folder. Oke, kita akan lihat hasilnya, hasil yang sudah saya kerjakan, di text fundamental, lalu test your skill ya. Oke, di sini. Jadi saya mau buka dulu untuk yang soal nomor pertama, jawaban saya seperti apa? Teman-teman bisa pakai live server atau teman-teman juga bisa pakai live preview ya. Pakai live preview. Nih, buatan dari Microsoft juga. Begitu. Cuman bedanya kalau live server kan dibukanya di browser, kalau ini bedanya dia dibuka di VS Code kalau live preview. Walaupun ini nggak se-powerful ketika pakai live server gitu ya, cuman nggak apa-apa lah. Di sini nggak ada inspect juga dan lain sebagainya. Nggak se-powerful ketika di browser beneran. Cuman, it's okay, nggak apa-apa. Oke, cukup lah buat kita. Oke, ini adalah jawaban saya untuk yang pertama. Jadi H1 dan H2 itu, di style, warna teksnya adalah ungu, seperti ini. Lalu untuk yang paragraph, di set warna teksnya jadi grey atau abu-abu. Oke, begini. Jadi hasilnya adalah, basic HTML animals, ini adalah title utamanya atau H1-nya. Lalu ada paragraphnya, begitu ya. Lalu H2-nya lama, deskripsi dari lama. Dan untuk yang kedua adalah anaconda. Ini berarti lalu ada paragraphnya. Atau ada penjelasannya gitu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang soal kedua nih. HTML text basic yang kedua. Klik kanan, live preview, show preview. Atau teman-teman juga bisa pakai live server sebenarnya. Oke, begini. Ini adalah hasil saya. Jadi, kita disuruh untuk ngebuat mana yang ordered list, mana yang unordered list. Dan inilah hasil saya. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga paham nih. Karena ini ada first, lalu apa, setelah selesai, lalu apa lagi, apa lagi. Ini harus terurut. Pakai OL. Kemudian yang di atas, itu yang UL. Atau yang unordered list-nya. Gampang aja. Cip ya. Kemudian yang soal ketiga. HTML text basic. Tiga. Begini. Nah, ini adalah hasil saya. Jadi, kita disuruh untuk ngasih mana yang empasis, mana yang importance. Gitu ya. Dan menurut saya, yang importance atau yang penting atau yang strong itu adalah musik. Friends. Begitu. Lalu yang perlu diempasis atau yang diberi penekanan adalah I make be able sampai and my music ini. Begitu. Karena ini adalah sebuah, kayak sebuah kata untuk meyakinkan diri sendiri. Sedangkan music and friends, ini adalah sesuatu yang si orang ini kagumnya. Atau si orang ini gemari. Gitu. Menurut saya begitu. Itu adalah hasil saya, teman-teman. Semuanya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang ngebahas tentang creating hyperlinks. Jadi, saya harap teman-teman buka lagi dokumentasi atau website developer Mozilla untuk kita meneruskan pembelajaran kita. Begitu. Sip ya. Begini. Oke, kalau sudah kita lari ke learn web development. Lalu kita fokus ke introduction to HTML. Dan kita fokus untuk membahas tentang creating hyperlinks. Begini. Oke, kita lihat di sini terlebih dahulu. Jadi, secara singkat, hyperlinks itu sangatlah penting katanya. Mereka lah yang membuat si web itu menjadi web. Nah, ini sebenarnya tanda tanya ya. Karena kita nanti akan mencari tahu kenapa kok si hyperlink ini yang membuat web itu menjadi web. Nah, pada artikel ini kita akan mengetahui sintaks dasar atau sintaks yang diputuhkan untuk membuat link dan mendiskusikan praktek terbaik dari link. Nah, cuma ada perasyaratnya, teman-teman. Jadi, di sini perasyaratnya adalah kita sudah familiar dengan basic HTML seperti yang sudah tercakup di getting started with HTML. Ada juga videonya di video sebelumnya. Begitu. Kalaupun nggak mau nonton juga videonya, silakan individu untuk belajar di sini. Oke ya. Kemudian juga kita sudah belajar tentang text fundamental. Ada juga videonya di video sebelumnya. Cuma kalau males nonton videonya yang terlalu panjang, teman-teman bisa belajar dari sini. HTML text fundamentals. Begitu. Nah, kemudian kita nanti akan belajar apa atau tujuan kita nanti apa gitu ya. Jadi, tujuannya adalah kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan hyperlink yang efektif dan menautkan beberapa file bersama-sama. Begitu. Itu adalah tujuan kita untuk belajar pada video kali ini. Kita masuk yang pertama ya. What is a hyperlink? Jadi, apa itu hyperlink? Oke, jadi di sini jelaskan bahwa hyperlink itu adalah salah satu inovasi paling menarik katanya yang ada di web. Atau mereka itu sudah menjadi fitur sejak awal dari web. Begitu. Dan, itulah yang membuat si web itu menjadi web. Oke, jadi kalau teman-teman mengetahui aplikasi web, pasti yang ada di benak kita pertanyaannya adalah linknya mana? Atau URLnya mana? Nah, itu adalah hyperlink sebenarnya. Oke ya. Tanpa hyperlink ini, si halaman web ini bisa dibuka enggak? Kan enggak bisa. Makanya, halaman web itu identik dengan link. Identik dengan URL. Jadi, tanpa hyperlink atau tanpa URL, itu halaman web itu enggak jadi web. Jadi, si hyperlink inilah yang menjadikan web itu ya menjadi web. Begitu. Tanpa link ya enggak bisa. Begitu. Ya, mudah-mudahan paham nih tentang kenapa kok dengan hyperlink si web itu menjadi web. Sip ya. Lalu, disini jelaskan bahwa hyperlink itu mengizinkan kita atau memungkinkan kita untuk menautkan dokumen ke dokumen atau sumber daya lain. Atau bahkan menautkan ke bagian tertentu dari dokumen kita. Atau bahkan, oke. Atau bahkan membuat aplikasi itu tersedia di alamat web. Begitu. Dengan hyperlink. Nah, kemudian disini almost any web atau hampir semua konten yang ada di halaman web itu bisa dikonversi menjadi link. Dengan nanti ketika diklik gitu ya atau ketika diaktifkan, si web browser itu akan mengarahkan ke another atau web address lain atau halaman web lain gitu ya. Atau sebutannya adalah url. Jadi, kalau kita punya link ketika diklik, pastikan mengarah ke url yang lain. Kan begitu ya. Sip. Mudah-mudahan paham nih teman-teman nih. Dan disini jelaskan bahwa ada catatan sedikit. Url itu bisa menunjuk ke file html. Oke. Bisa menunjuk ke halaman website. Bisa menunjuk juga ke text file. Bisa. Bisa menunjuk ke image, text document, video, dan audio file. Atau bahkan apapun yang ada di web katanya. Begitu. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Sebagai contoh disini. Di homepage BBC atau di halaman berandanya BBC. Itu banyak sekali link yang menunjuk tidak hanya gitu ya. Tidak hanya ke berita aja. Oke. Cuman dia beda-beda untuk fungsi atau target dari link tersebut. Contoh disini ada news, ada sport, ada wither, ada app player, ada sound, dan lain sebagainya. Itu pasti mengarahnya ke link yang berbeda-beda dong. Atau ke url yang berbeda-beda dong. Nah disitulah arti linknya. Jadi dicontohkan di halaman homepage BBC ini. Ada banyak banget link yang pasti targetnya berbeda-beda juga. Teman-teman pasti juga udah gak asing dengan link lah ya. Oke. Anatomy dari link. Jadi disini nih. A basic link. Atau tautan dasar itu dibuat dengan membungkus teks atau konten lainnya. Nah coba kita lihat block leveling. Nah ini nanti akan kita pelajari juga. Cuman nanti ya. Di dalam elemen A atau tag A itu ada atribut yang namanya haref. Begitu. Nah si haref inilah atau nilai dari atribut haref inilah yang nanti kita akan isi URL kita. Atau si haref ini disebut juga dengan hypertext reference atau target. Begitu. Jadi kita itu mau kemana ketika link itu di klik. Begitu. That content yang berisikan halaman web address atau alamat website-nya. Jadi di atribut haref nanti itu berisikan alamat web yang akan kita tuju kalau linknya di klik. Contoh seperti ini. Begitu. Ini coba kita copy aja ya mungkin ya. Kita coba copy. Klik aja disini atau bisa diseleksi semua. Control C. Atau klik kanan copy. Terserah semua. Boleh caranya. Lalu coba kita bikin ini udah saya bikin ya folder creating hyperlinks. Nah cuman biar agak rapi gak berantakan disininya. Ini saya buka VS Code yang baru. Begitu. Lalu saya akan spesifik untuk ngebuka file atau folder yang ketiga. Tutorial, pemrograman web dasar. Ini yang ketiga nih. Silahkan dibikin dulu foldernya. Kalau sudah drag aja kesini. Oke beres. Gitu. Kita akan bikin file namanya adalah anatomy min hyperlink. Baik gini. Titik HTML. Sip. Kalau sudah bisa kita bikin struktur HTML. Bisa seperti ini. Atau kalau di VS Code bisa tanda seru. Tab gitu. Terserah. Terserah seperti apa jenisnya atau caranya. Terserah. Ini adalah anatomy of hyperlinks. Gini ya. Kita paste yang tadi di dalam body. Sip. Teman-teman bisa pakai live server. Bisa pakai live preview. Cuman untuk sekarang sih live preview lumayan. Gitu. Lumayan membantu. Coba kalau kita klik nih disini. Oke. Open external. Nah cuman kalau ini saya buka. Saya copy linknya. Saya bukanya. Di browser. Sini. Paste. Oke disini ya. Klik. Dia akan mengarah ke mozilla.org.nus. Seperti yang kita tuju. Kita isikan nilai di atribut href. Begitu. Sip ya. Mudah-mudahan paham. Sesimpel ini aja ngebuat link. Dengan tag A. Ada atribut href. Arahin kemana. Lalu tulisan yang muncul apa. The Mozilla Homepage. The Mozilla Homepage. Kenapa kok link ini ada di samping. Karena dia displaynya adalah inline. Begitu. Kita juga udah belajar tuh tentang inline. Mana yang block gitu. Sip. Kita lanjutin pembelajaran kita. Oke. Anatomy. Coba kita lihat. Nah. Ini akan menghasilkan result berikut. Atau hasil berikut. Ya. Sama ya. Seperti ini. Ketika di klik. Ngarahnya ke Mozilla. Kan begitu. Nah. Sesimpel ini. Saya ulangin sekali lagi untuk membuat link. Kita tinggal pakai tag A. Lalu href menuju kemana. Lalu yang ditampilkan apa. Begitu. Sip ya. Lalu kita akan belajar tentang menambahkan informasi. Atau menambahkan informasi tambahan. Itu. Dengan menggunakan atribut title. Jadi disini jelaskan bahwa. Ada atribut lain. Yang mungkin kita bisa tambahkan ke link kita. Yaitu title. Oke. Jadi di title. Atau si judul ini. Berisikan informasi tambahan. Tentang link kita. Seperti jenis informasi. Yang dikandung di halaman kita. Atau hal-hal yang harus diperhatikan di webnya. Jadi gampang aja. Kita tinggal tambahin. Title. Atribut title. Dan nilai. Dari atribut title itu apa. Jadi misalnya ini kita bisa copy aja. Kita paste di bawahnya. Apa bedanya? Sama kayaknya. Cuman kalau kursor kita di atas link yang bawah. Ada namanya. Atau ada informasi tambahannya. Itu efeknya ada di atribut title tadi. Kalau di atas gak ada atribut title. Yang gak ada. Begitu. Ini mungkin membantu. Kalau kita ingin ada informasi tambahan di link kita. Begitu teman-teman semuanya. Sip. Kemudian. Disini. Tampilannya akan seperti ini. Kalau kita hover mouse kita di atas link tersebut. Muncul si nilai dari atribut title tersebut. Begitu teman-teman semuanya. Disini juga diselaskan si title ini. Akan muncul ketika mouse kita di hover. Begitu. Dan lain sebagainya lah. Saya akan bacakan yang penting-penting aja. Sip. Nah sekarang kita akan mengikuti active learning. Kita akan testing sekarang. Disini kita disuruh untuk membuat. Dokumen HTML di lokal kode editor kita. Oke. Kita akan buat di lokal editor kita. Lokal text editor kita. Oke. Jadi saya mau. Biar active learning ini gak berantakan. Jadi saya buat folder aja disini. Saya bikin folder. Oke. Teman-teman bisa pakai file explorer. Atau kalau di VS Code sudah bisa. Ya sudah. Kita bikin disini. Namanya adalah active. Mean. Learning. Learning aja lah ya. Learning atau learning. Learning aja. Gini. Sip. Lalu kita disuruh untuk ngebikin. Beberapa paragraf. Satu atau beberapa paragraf. Yang ada di body. Begitu. Dan kontennya terserah kita lah. Yang kita tahu aja. Oke. Klik kanan. New file. Kita namain dengan index aja. Index.html. Begini. Bikin tag HTML. Titlenya. Titlenya. Titlenya adalah misalnya. Homepage. Misalnya gitu. Terus di tag body. Saya mau ada H1. Untuk menandai title utama. Yaitu. Homepage. Begini. Lalu disini ada H2. Saya akan kasih. Untuk textnya adalah. Judul. Dari paragraf. Dua gitu. Lalu untuk paragrafnya. Paragraf. Saya mau bikin lorem aja ya. Biar gampang. Gitu. Biar asal-asalan. Walaupun ada gitu. Cuman ada. Ini paragraf. Judul dari paragraf 3. Oh. Oh ini 1 dong. Ngabur ya. Dua. Kan gitu. Ini. Tiga. Cep. Klik kanan. Live preview. Show preview. Mungkin hasilnya seperti ini. Oke. Lalu apa lagi? Lalu change. Sum. The content. Into link. Oke. Jadi kita disuruh untuk. Ngasih sesuatu. Yang intinya. Content link gitu. Kemudian include. Title attribute. Boleh. Coba di. Di sini ya. Di bawah. Paragraf. Di judul paragraf 1. Di bawah ini. Saya mau kasih. Paragraf juga. Begitu. Ada link. Harifnya. Misalnya ke. HTTPS. WWW. Google. Dotcom. Gitu. Cuman ada text lagi. Misalnya. Saya kasih. Google. Adalah. Platform. Yang. Sangat. Besar. Dan digunakan. Banyak. User gitu. Gitu ya. Lalu. Saya akan kasih di sini. Textnya. Menuju Google. Gitu aja kali ya. Titik di sini. Oke. Lalu. Kita kasih title. Misalnya. Atribut title. Gini. Kita akan kasih. Gak apa-apa deh. Menuju. Halaman Google. Oke. Saya kurang. Keren. Kalau. Untuk menamain sebuah. Atau ngacak sebuah. Kalimat gitu. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita ada example nya. Beres kok. Menuju Google. Begini. Ada. Menuju halaman Google. Kan gitu. Sip banget. Lalu apa lagi? Udah kayaknya. Oke. Gitu dulu aja. Nanti kita akan lengkapi seiring. Dengan kita belajar. Di creating hyperlinks ini. Lalu. Kita lanjut. Ke. Block level link. Oke. Jadi seperti yang sudah disebutkan. Di atas. Atau disebutkan sebelumnya. Di sini. Kita disuruh untuk melihat. Block level link. Begitu. Seperti yang sudah. Disebutkan sebelumnya. Bahwa. Hampir semua konten itu. Bisa dijadikan. Menjadi link. Bahkan elemen. Yang punya display block pun. Dan di sini. Jika kita. Mempunyai sebuah gambar. Yang ingin kita jadikan. Menjadi link. Kita hanya membutuhkan. Tag A. Oke ya. Dan. Rujuk file image. Dengan kita ngasih. IMG elemen. Atau tag IMG. Begitu. Contohnya seperti ini. Gampang aja. Jadi kalau di atas. Yang ditampilkan itu adalah. Text. Ini yang ditampilkan adalah. Gambar. Dengan tag IMG. Source nya mana. Begitu. Contoh ya. Contoh ya. Misalnya. Saya buka. Di sini. Link image. Gitu misalnya. Karena saya gak punya gambar. Gak apa. Saya browsing. Misalnya. Saya pilih gambar ini aja deh. Save image. Kita rename jadi. Image. Min. Link. Gitu aja. Save. Oke. Kalau sudah. Silahkan dibuka file explorer nya. Tadi saya simpan di download. Begini. Saya cut aja lah. Saya cut. Masukin ke. Text hyperlinks. Di active learning. Saya bikin di sini folder namanya. Image. Begini. Lalu saya masukin di dalamnya. Begitu. Sip. Kemudian. Saya akan bikin link di bawah sini. Misalnya adalah A. Begitu. Ngarahnya ke. Sama aja deh. Ini aja. Ke google misalnya. Lalu. Ini bukan text. Tapi kita kasih tag img. Atau image. Search nya. Atau source nya. Jadi kan si halaman index ini ada di. Sini ya. Jadi kalau kita mau akses gambarnya. Masuk ke image. Akses gambarnya. Kan gitu ya. Berarti masuk dulu ke folder image. Slash. Nama gambarnya apa. Sekaligus dengan formatnya. Begitu. Ini alt nya. Ini sama dengan title. Jadi kalau kita sorot gambarnya. Muncul tulisan tambahan. Cuman ini gak kita butuhin. Ini aja. Dan img ini gak ada tag penutup ya teman-teman ya. Dan saya mau kasih atribut baru disini. Height misalnya. Height nya saya mau. 50 piksel. Oke. Jadi ini link nya. Mengarah ke google. Teman-teman bisa. Lihat di ponjok sini nih. Mengarahnya kemana. Tuh. Wtps. www.google.com Coba. Kalau saya buka di browser sungguhan. Misalnya. Klik. Ke google.com Begitu. Itulah cara untuk. Ngebuat link dengan image. Atau ngebuat link dengan konten. Yang level display nya adalah. Blok. Begitu. Oke gampang aja ya teman-teman ya. Dan disini jelaskan bahwa. Kita akan menemukan. Lebih banyak tentang. Penggunaan. Image. Di halaman web. Di pertemuan. Yang akan datang. Di artikel yang akan datang. Jadi santai aja. Kita juga pasti akan bahas itu. Lalu disini ada. A quick. Premier. On urls. And path. Jadi disini jelaskan bahwa. Untuk kita. Mengetahui sepenuhnya. Tentang. Target. Target gitu ya. Atau tentang target. Tautan. Kita perlu. Mengetahui. URLs. Dan path. Atau. Jalur. File nya. Begitu. Dan pada. Bagian ini. Oke. Memberikan kita. Informasi. Yang kita butuhkan. Oke. Gimana informasinya. Cobain. Jadi yang perlu kita garis bawah. Adalah. Kita itu ngebuat link. Kita juga harus paham tentang urls. Dan juga. Jalur. File nya. Begitu. Oke. Disini dijelaskan bahwa. Url. Atau. Uniform. Resource. Locator. Itu adalah sebuah. String. Atau. Text. Yang mendefinisikan. Dimana sesuatu itu. Berada di halaman web. Contoh. Ini. Kan url. Atau link lah. Kalau kita. Nyebutnya. Oke. Ini menunjukkan. Ke sesuatu. Yang ada di halaman web kan. Ya. Pastinya begitu. Oke. Kemudian disini. Urls. Itu menggunakan jalur. Untuk menemukan file. Atau menggunakan path. Untuk menemukan file. Nah. Path. Itu menentukan. Dimana. File yang kita inginkan. Atau yang kita interested. Atau yang kita minati itu. Berada di sistem file. Atau file system. Coba kita lihat disini. Oke. Ini kita bisa copy aja lah ya. Hmm. Ini linknya kok. Oh ya. Klik kanan. Open new tab dong. Biar ini gak keganti. Oke. Jadi disini ada. Dua folder. PDF. Sama. Projects. Oke. Saya download aja. Untuk yang. PDFnya. Biar nanti sama hasilnya. Download. Oke. Sudah. Begini. Saya akan cut dulu. Ini project brief. Oh ya. Dan usahakan ya teman-teman. Kalau menamain file. Atau namain folder. Untuk membuat aplikasi web. Atau aplikasi apapun. Jangan menggunakan spasi. Oke. Gunakan. Pengganti spasi. Bisa underscore. Bisa min. Gitu. Saya akan taruh disini. Misalnya saya bikin folder. Namanya adalah. Project ya tadi ya. Oh. Sorry. PDFs. 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 Gitu. Di dalamnya. Oke. Ada project brief. Sudah terdeteksi. Sudah. Ada PDFs. Ada project brief. Beres. Lalu. Ada juga folder project. Yang di dalamnya. Ada index.html. Oke. Kita bikin folder baru disini. Namanya adalah. Project. Projects. Dalamnya. Ada file namanya. Index.html. Kita bisa copy aja dari sini. Paste. Kemudian ini saya hapus. Dan untuk. Homepage ini. Saya ganti. Dengan. Project. Ini. My Project gitu. Oke. Sudah. Kita udah. Menyesuaikan. Directory dan file-file yang ada di contoh ini. Tidak ada index. Oh iya ada kontak ya. Satu lagi ya. Di rootnya disini. Ada. Contact. .html. Paste aja yang tadi. Struktur HTMLnya. Lalu ini dihapus. Ganti. Homepage nya. Jadi. My Contact gitu. Itu. Oke. Boleh. Boleh lah ya. Sip. Udah sama persis. Lalu apa nih penjelasannya. Oke. Penjelasannya adalah. Disini. Banyak sebenarnya. Cuman saya akan ringkas aja. Jadi sebenarnya gini. The root. Of this. Directory. Structure. Is called. Creating hyperlinks. Jadi. Untuk. Root. Dari directory ini. Atau struktur di directory ini. Adalah. Creating hyperlinks. Nih. Nah root kita. Berarti apa. Root kita berarti. Active learning nih. Oh iya. Ini kontak ada di luar ya. Waduh. Oh iya. Kontak ada di luar nih. Oke. Kita masukin aja. Ke dalam active learning. Bisa di drag aja lah. Oke. Begini. Jadi abaikan untuk yang anatomi hyperlink. Karena anatomi hyperlink itu. Di. Pas. Creating hyperlinks. Disini. Kita fokus ke rootnya. Jadi di active learning. Disini. Oke. Disini. Rootnya adalah. Creating hyperlinks. Kita cocokin dengan kita. Berarti root kita adalah. Active learning. Begitu. Sip. Oke. Kita bisa lanjut disini. Saat bekerja secara lokal. Dengan website. Kita mempunyai. Satu directory. Yang berisikan seluruh situsnya. Atau seluruh asetnya. Jadi contoh. Ketika si active learning ini. Adalah root directory kita. Atau akar. Dari folder kita. Di dalamnya. Itu berisikan semua. Yang dibutuhkan. Di website kita. Oke. Semuanya ada disini nih. Entah image kan. Entah dokumen HTML. Entah perhalaman. Dan lain sebagainya. File PDF. Kemudian. Lain sebagainya. Ada disini. Root kita ada di active learning. Oke. Kemudian. Di dalam akar. Kita punya indeks HTML. Oke ya. Dan kontak HTML. Oke. Di dalam akar. Kita punya kontak. Dan indeks. Begitu. Lalu. Yang berikutnya adalah. In real website. Indeks HTML. Jadi gampangnya gini deh. Di nyatanya. Gitu ya. Nyatanya. Di dalam website. Indeks HTML itu. Bisa jadi adalah. Home page. Atau biasanya orang nyebutnya adalah. Landing page. Halaman utama. Jadi. Di file index ini. Oke. Entah index.tml. Entah index.php nantinya. Itu akan otomatis terpanggil. Kalau kita mengakses. Direktori kita. Disini. Oke. Dengan contoh misalnya. Misalnya saya akan copy. File dari sini. Copy ya. Oke. Page di browser misalnya. Disini. Index.html nya kita habus. Apa yang terjadi? Yang secara otomatis dipanggil. Adalah. Index.html. Jadi nama. Index.html itu. Yang otomatis terpanggil. Ketika kita menuju. Ke root folder kita. Active. Learning. Begitu. Inilah yang nanti disebut dengan. Home page. Atau landing page. Jadi. Sampai disini. Harapannya teman-teman. Kalau bikin sebuah website. Untuk homepage. Atau landing page. Jangan namain dengan. Landing.html. Jangan. Index.html. Karena itulah yang otomatis. Dipanggil pertama kalinya. Begitu. Mudah-mudahan paham nih. Index.html ya. Nah. Kemudian disini. Kita langsung lari. Ke same directory. Moving down into. Subdirektory. Lalu moving back up. Into parent directory. Kita bahas untuk yang same directory. Jadi intinya. Kalau same directory. Ini ada kaitannya dengan href nih. Itu adalah file. Yang directornya sama. Jadi contoh. Kita akan bikin. Di. File index. Disini. Saya akan bikin paragraf baru. Misalnya. Ini image. Jangan dihapus lah. Disini misalnya. Saya mempunyai. Banyak sekali. Sosial. Media. Yang bisa anda. Kunjungi. Nah kunjungi ini. Saya akan update. Dengan tag ala ya. Misalnya. Kontakt. .html. Kunjungi. Hasilnya begini. Oke. Saya mempunyai banyak sekali. Di sosial media. Yang bisa anda kunjungi. Begitu. Sip. Ini kalau kita. Klik. Ngarahnya ke kontak. Kenapa? Karena. File index tadi. Homepage. Dengan kontak. Itu ada di directory yang sama. Oke. Jadi gampangnya gini. Kita kan ada di file index nih. File index. Kalau meng-link. Ke kontak. Kan sama directorynya. Disini nih. Sebelahan dia. Letaknya. Atau posisinya. Tinggal akses aja kontak. Gitu. Beda cerita kalau misalnya. Moving down. Into. Subdirektory. Jadi dia akan memanggil. Sebuah file. Yang letaknya. Ada di folder lain. Yang ada di rootnya itu. Oke. Jadi gampangnya gini. Kita ada di index. Kita mau akses. File index lain. Yang ada di. Folder project. Caranya apa? Caranya gimana? Caranya adalah. Kita masuk dulu. Kan ini ada disini. Masuk dulu ke folder projects. Akses index. Kan begitu. Oke. Jadi penerapannya adalah. Disini aja deh. Paragraph. Lagi misalnya. Saya sudah. Banyak mengerjakan. Project. Yang bisa anda lihat. Anda lihat ini. Kita akan ganti dengan link misalnya. Copy aja lah ya. Dari sini. Paste. Paste. Yang bisa anda lihat. Oke. Begini. Nah ini. Jangan ke kontak. Oke. Ini adalah halaman index ya. Disini. Jadi kalau kita mau akses index. Yang ada di project. Caranya adalah bagaimana? Index disini nih. Index yang ini nih. Homepage. Masuk ke project. Folder project. Akses index. Oke. Jadi. Masuk dulu. Ke. Folder projects. Slash. Nah filenya apa? Kalau nanti ada di dalam folder lagi. Folder lagi. Folder lagi. Folder lagi. Ya silahkan. La foldernya apa? Lalu masuk folder apa lagi. Folder apa lagi. Folder apa lagi. Lalu filenya apa? Begitu. Sip. Coba kita. Klik disini. Masuk ke my project. Index yang ada di project. Kan begitu. Nah kemudian untuk lawan dari moving down. Moving up. Begitu. Jadi moving up itu kejadian. Dimana kita itu naik satu folder. Jadi contoh. Index di project. Oke. Sama dong. Dengan yang ini. Sama yang ini. Dimana caranya kita mengakses. Misalnya disjelaskan bahwa kita mau akses brief misalnya. Gimana ceritanya? Atau gimana caranya? Caranya adalah kita keluar dulu satu folder atau back. Gitu. Oke. Lalu masuk ke folder PDF. Akses project brief. Kan gitu. Oke. Kita ulangin dari sini berarti kita. Oke. Kita akan edit ke index yang project. Silahkan dibuka untuk yang project index. Ini saya akan taruh di kanan. Begini. Disini ada link misalnya. Biar gampang aja. Ngarahnya berarti keluar dulu dari folder ini. Keluar dulu. Atau back dulu. Masuk ke folder PDFs. Masuk ke folder PDFs. Gitu. Lalu akses file. Atau akses file yang namanya project brief. Gampang banget. Lihat project brief. Misalnya. Gitu ya. Jadi untuk naik satu folder. Itu titik-titik slash. Untuk masuk ke sub directory. Atau sub folder. Ketik aja nama foldernya. Gampang banget. Nah disini disuruh download. Cuman kalau aslinya. Bentar. Cuman kalau aslinya. Kita di website beneran. Coba kita masuk ke project. Lihat project brief. Kita langsung ditampilkan. Begitu. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Sip. Jadi itulah ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada tentang URLs dan path. Atau jalur. Begitu. Itu ada kaitannya dengan URL. Atau uniform resource locator. Begitu teman-teman semuanya. Ada root folder. Ada sub directory. Kemudian ada moving back. Itu harus teman-teman ketahui juga. Kalau misalnya kita ulangin ya. Kalau misalnya ada directory yang sama. Berarti cara aksesnya tinggal. Nama filenya apa. Kalau moving down. Atau masuk ke sub directory. Berarti nama directornya apa. Lalu apalagi. 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 Baru nama filenya. Slash. Gitu. Kemudian kalau moving back. Titik-titik. Slash. Gampang banget kok ini. Begitu ya. Contohnya deh kalau kompleks ya seperti ini. Keluar lagi. Keluar lagi. Keluar lagi. Masuk ke folder kompleks. Masuk ke folder path. Masuk ke folder to. Masuk ke folder my. Baru akses file dot html. Gitu. Silahkan disesuaikan dengan project teman-teman semuanya. Sip. Kemudian kita masuk ke bagian dokumen fragments. Jadi disini dijelaskan bahwa. Memungkinkan kita. Untuk menautkan ke bagian tertentu dari dokumen html. Katanya gitu. Jadi gak melulu tentang pindah halaman. Pindah halaman. Enggak. Tapi kita bisa nge-link atau kita bisa menautkan ke bagian tertentu dari halaman website kita. Atau dari dokumen html kita. Nah itulah yang disebut dengan dokumen fragment. Begitu. Oke. Bukan hanya ke bagian atas dari dokumen kita aja. Begitu. Jadi. Untuk melakukan itu. Pertama kita harus mengisikan nilai di atribut id. Ke elemen yang ingin kita tautkan. Begitu. Nah ini biasanya harus masuk akal. Untuk menautkan ke spesifik heading. Nah biasanya teman-teman. Contoh deh seperti ini. Tadi ada yang namanya block leveling ya. Dimana tadi? Oh ini nih. Ini. Oke kalau saya klik. Dia gak pindah halaman. Cuman ngarahnya ke block leveling. Atau di bagian section block leveling. Begitu. Nah biasanya yang navigasi adalah heading. Atau judul atau heading. Begitu ya. Yang biasanya di navigasi adalah heading. Kenapa kok gak paragraf? Sebenarnya bisa. Cuman lebih kerennya kalau. Atau lebih baiknya kalau heading. Karena itulah. Yang merepresentasikan. Si deskripsinya itu apa. Atau dia mewakili apa. Begitu. Adalah tag heading. Begitu. Nah kita coba tuh. Jadi yang pertama tadi. Kita disuruh untuk memberikan nilai dari atribut id. Oke. Contoh. Di. Mana nih ya. Di index. Dari homepage kita aja deh. Ini. Saya drag ke kanan. Begini. Di paragraf 1. Judul dari paragraf 1. H2 nya saya kasih id. Lalu saya kasih disini. Heading. Underscore. Paragraf. Underscore 1 gitu misalnya. Ini saya bisa copy aja. Biar cepat ya. Pace di sini sama di sini. Pace. Ini 2. Ini. 3. Begini. Sip. Kemudian apa lagi. Kita udah naruh si atribut id. Di masing-masing headingnya. Oke. Yang berikutnya. Adalah. Di bagian link kita. Untuk kita mengakses id. Begitu. Kita perlu simbol yang namanya pagar. Untuk mengakses id. Jadi contoh. Contohnya seperti ini sebenernya. Cuman kita akan terapkan di sini. Di bawah. Homepage saja lah ya. Ada. Paragraf. Misalnya. Lalu ada A. Berarti menuju ke id. Gitu ya. Menuju ke id. Heading. Paragraf. Satu. Menuju. Paragraf. Satu. Lalu ini menuju paragraf. Dua. Lalu ini menuju paragraf. Tiga. Karena paragraf kita cuman tiga. Dan yang kita navigasi juga. Cuman tiga. Jadi untuk mengakses id. Atau di bagian tertentu di halaman ini. Gitu ya. Di halaman yang sama. Kita perlu. Tanda pagar. Atau simbol pagar. Sip. Ini ngaruh gak? Coba. Klik. Gak ngaruh tuh. Kalau gak ngaruh. Coba kita beri. BR. Di sini. Biar ada. Enter-enternya banyak gitu. BR. BR. Gini ya. Duplikat. Biar banyak tuh. Biar ada enter-nya banyak. Ini saya copy aja. Paste di sini. Paste juga di sini. Jadi seakan-akan website kita panjang gitu. Atau di bawah H3 juga. Di bawah sini. Tuh. Seakan-akan website kita panjang gitu ya. Atau tinggi gitu. Sip. Menuju paragraf 1 coba. Tuh. Oke. Menuju paragraf 1. Oke. Menuju paragraf 2. Oke. Menuju paragraf 3. Oke. Begitu. Jadi itulah cara menafigasi. Di bagian tertentu dari halaman web yang sama. Atau di halaman yang sama. Caranya adalah. Dengan kita memberikan ID. Mana yang akan dinafigasi. Lalu untuk cara mengaksesnya adalah. Haref kita. Kita kasih simbol pagar. Jadi pagar ini akses ID dong gitu. Nama ID-nya apa? Ini. Begitu. Mudah-mudahan paham nih. Dan ini juga bisa berlaku di file lain. Contoh. Saya akan taruh di kontak misalnya. Di sini. Oke. Jadi. Saya akan ke kontak dulu. Menuju paragraf 1. Jadi. Ini harusnya ke index. .html. Lalu akses ID. Yang namanya heading paragraf 1. Coba. Klik. Langsung dia. Tuh. Langsung ngasih ID-nya apa. Di URL-nya. Gitu. Itu adalah dokumen fragment teman-teman. Jadi kita. Tidak melulu tentang. Nge-link ke beda halaman. Cuman kita bisa nge-link ke. Halaman yang sama. Tapi dengan bagian tertentu aja. Begitu. Dan pastikan. Si ID ini jangan. Disamain ya. Jadi disini ID-nya sama. Lalu di bagian lain sama juga. Nanti. Bingung untuk navigasinya. Ini mana ID-nya nih. Atau ini mau ID yang mana nih. Gitu. Jadi. Harus. Satu aja. Untuk ID. Atau nama ID. Gak boleh sama. Begitu. Sip. Mudah-mudahan paham nih. Jadi gak boleh sama ya nama ID-nya. Kalaupun ada bagian lain. Ya ID-nya dibedain lah. Gitu. Sip ya. Lalu. Dari sini. Sampai akhir. Itu full teori aja. Jadi saya cuman ngoceh nih. Gitu. Jadi kita akan bahas tentang. Absolute versus Relative URLs. Jadi ada dua istilah yang akan kita temui di web. Yaitu Absolute URL dan Relative URL. Jadi gampangnya adalah. Absolute URL itu tujuan kita. Oke. Mendefinisikan ada protokolnya. Dan ada domain name-nya. Begitu. Sedangkan Relative URL itu enggak. Jadi bedanya sebenarnya dimana. Oke. Sebenarnya gini. Absolute URL. Itu target kita. Atau isi dari href kita. Atau nge-linknya kita. Itu ke halaman website luar. Beda dengan halaman website kita. Kalau contoh. Di sini. Misalnya di bagian project active learning nih. Oke. Di sini kan ada. Google. Google.com. Ini bagian dari website kita enggak. Atau bagian dari aset di sini enggak. Di project kita. Enggak. Nah itu dinamakan dengan Absolute. Jadi kita nge-linknya ke halaman website luar. Atau yang lain. Itu Absolute. Nah kemudian kalau Relative. Itu yang lokasinya masih berada di project kita. Contoh. Ketika kita nge-link ke kontak. Nge-link ke indeks di dalam folder project. Dan lain sebagainya. Itu disebut dengan Relative. Segampang itu aja. Untuk nge-bedain mana Absolute. Mana Relative. Dan biasanya. Dengan kita memberikan target Absolute. Itu membutuhkan protokol. Lalu domain. Name-nya. Begitu. Beda dengan cerita. Kalau misalnya kita mau nge-link yang Relative aja. Atau halaman lain. Yang masih ada di project website kita. Itu kan cuma. Nama filenya apa. Lalu kalau misalnya. Masuk ke Subdirektory apa. Ya berarti. Masuknya ke. Subdirektory apa. Lalu nama filenya apa. Kalau mau keluar. Berarti kan naik satu folder. Titik-titik. Dan lain sebagainya. Gitu. Dan untuk penerapan href ini. Bisa. Sama dengan src yang ada di image ya. Oke. Jadi masuk dulu kemana. Akses apa. Image-nya mana. Begitu. Itu Absolute sama Relative URLs. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham nih. Nah kemudian. Di sini ada link. Base. Praktik. Atau praktik terbaik. Dari link. Oke. Jadi di sini. Ada beberapa praktik terbaik. Yang harus kita ikuti. Untuk menuliskan link. Mari kita lihat sekarang. Oke. Yang pertama. Itu tentang. Gunakan kata-kata. Tautan yang jelas katanya. Begitu. Jadi katanya di sini. Untuk ngebuat link itu. Cukup mudah katanya. Untuk ngebuat link. Di halaman web kita itu. Cukup mudah. Tapi itu gak cukup. Nah kita itu perlu membuat link kita. Itu bisa diakses oleh semua pengguna. Atau semua pembaca begitu. Terlepas dari konteks mereka saat ini. Dan alamat mana yang mereka sukai. Jadi contoh gini. Ada misalnya si user kita. Yang menggunakan screen reader. Oke. Atau pembaca layar gitu. Oke. Di sini jelasin bahwa pengguna pembaca layar itu suka melompat-lompat. Atau jumping. Dari tautan ke tautan di halaman. Jadi seneng jumping tuh. Jadi gak scroll. Gitu gak. Tapi dia nge-link langsung ke bagian mana. Bagian mana. Itu bisa aja. Dan. Membaca tautan di luar konteks. Begitu. Itu adalah. Kondisi yang pertama. Kenapa kita perlu untuk. Gunakan kata-kata. Yang jelas ini. Kemudian yang kedua nih. Search engine. Oke. Entah itu google, bing, yahoo dan lain sebagainya. Itu menggunakan teks tautan kita. Untuk mengindeks file target. Gitu. Jadi sebaiknya sertakan kata kunci dalam link kita atau dalam tautan kita untuk memperjelas secara efektif apa yang kita tautkan. Gitu. Dengan tadi ya menambahkan atribut title misalnya. Itu salah satu contohnya. Nah kemudian di sini ada kondisi ketiga. Pembaca visual atau visual reader itu menelusuri halaman daripada membaca setiap kata. Oke. Jadi menelusuri halaman tuh daripada membaca setiap kata. Nah lalu dan mata mereka gitu ya akan tertuju pada fitur halaman yang menonjol seperti link. Begitu. Nah mereka akan menemukan teks tautan deskriptif yang berguna. Oke itu adalah beberapa kondisinya. Coba kita lihat sample atau contoh di bawah ini. Ini adalah yang good atau yang bagus atau yang baik. Ini adalah yang bad atau yang buruk. Coba ini adalah hasilnya ya. Kita akan coba hasilnya seperti apa. Firefox.com Jalan linknya. Yang kedua. Ini hasilnya. Jalan juga linknya. Lah badnya dimana? Goodnya dimana? Oke. Kita akan bahas. Di tips lain. Jangan ulangi URL itu sebagai bagian dari teks tautan kita. Oke. Di sini URL itu akan terlihat jelek katanya gitu. Dan terdengar lebih jelek saat pembaca layar membacakan huruf demi huruf. Kenapa gitu? Kita lanjut coba. Jangan katakan link atau jangan katakan tautan atau tautan ke di teks tautan kita. Jangan katakan link atau jangan katakan link kemana di dalam teks link kita. It's just noise katanya. Ini hanya suara. Bukan kita mau menuju kemana. Begitu. Kemudian screen reader gitu ya. Itu memberitahu orang-orang bahwa ada tautan. Bahwa ada link. Nah visual user atau user visual juga akan tahu bahwa ada tautan di situ. Atau ada link di situ. Nah karena tautan umumnya ditata dalam warna dan garis bawah yang berbeda. Begitu. Cuman kalau misalnya si screen reader yang baca ini. Oke contohnya di sini. Good link misalnya. Ada yang teks yang bagus. Download Firefox. Oh ini link nih. Itu kalau screen reader. Kalau di sini. Click here. Atau click here to download Firefox. Lah. Kan harusnya ini nih yang jadi link. Download Firefox. Click di sini. Nah sebenarnya ini masuk akal juga. Atau sebenarnya ini juga bisa kalau kita orang yang normal. Cuman bayangin kalau misalnya orang yang punya gangguan mata dan lain sebagainya. Dia dibacain sama orang. Atau bahkan dibacain sama software. Atau sama alat yang namanya screen reader. Click here to download Firefox. Lah. Mana bisa nge-click. Kalau di sini. Download Firefox doang. Nah ini udah mewakili. Link ini mau ke download Firefox. Gitu. Intinya gitu ya. Nah kemudian di sini. Keep your link. Atau buat teks tautan Anda sesingkat mungkin katanya. Oke. This is helpful. Ini akan sangat membantu. Karena screen reader. Itu membutuhkan penafsiran. Dari seluruh teks tautan kita. Begitu. Nah kemudian yang keempat adalah. Minimalkan kejadian. Dimana. Banyak copy. Atau banyak salinan. Teks. Yang sama. Ketempat yang berbeda. Intinya gitu. Nah kemudian. This can cause problem. Jadi. Ini menyebabkan masalah. Untuk screen reader user. Atau pengguna screen reader. Jadi. Ya. Jadi. Ada daftar tautan. Di luar. Konteks. Yang berlabel. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini gitu. Jadi sekarang. Kalaupun kita. Bikin link yang tulisannya itu. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Mungkin. Orang-orang yang seperti kita. Tahu. Oh ini link. Cuman user kita. Tidak melulu tentang orang yang seperti kita. Kan begitu. Jadi usahakan. Website kita. Atau link kita itu. Bisa dimengerti oleh semua user. Begitu. Sip. Nah kemudian di sini nih. Ada linking. Atau linking. Gimana nih bacanya. Linking lah ya. Linking to non-HTML resource. Oke. Saat kita menautkan. Ke sumber daya. Yang akan diunduh. Seperti misalnya file PDF. Atau dokumen Word. Lalu kemudian misalnya. Streaming. Seperti video atau audio. Atau bahkan memiliki efek lain. Yang berpotensi tidak terduga. Misalnya nih. Ada open. Atau membuka Windows pop-up. Atau yang di sini. Biasanya ada. Windows pop-up. Biasanya kalau iklan-iklan begitu ya. Atau. Bahkan. A flash movie. Harus menambahkan kata-kata. Yang jelas untuk mengurangi kebingungan. Eh jadi contoh gini deh. Kalau misalnya. Di link itu. Mau ngedownload. Pastikan di tulisan kita itu. Juga di download. Atau. Tulisan kita itu. Ada tulisan download. Download apa. Lalu filenya apa. Size-nya berapa. Karena. Gak semua orang. Yang akses website kita. Itu. Bandwidth-nya kenceng. Atau koneksi internetnya cepat kan. Gak semuanya. Jadi kita harus. Memberitahu nih. Kita itu mau ngapain. Di link ini mau ngapain. Lalu formatnya apa. Size-nya berapa. Nah kemudian. Untuk kemungkinan yang kedua nih. Jika kita. Belum pernah. Menginstall flash player. Begitu ya. Atau tulisan kita itu. Hanya klik link. Gitu. Klik aja. Klik di sini. Klik di sini. Gitu. Kemudian. Akan tiba-tiba. Dibawa ke halaman. Yang membutuhkan flash. Jadi contoh. Kayak animasi. GIF. Dan lain sebagainya. Itu sebenarnya. Kalau zaman dulu. Itu membutuhkan yang namanya. Adobe Flash. Cuman sekarang kayaknya enggak deh. Si browser udah bisa nanganin itu. Cuman. Ya kita harus. Ngasih informasi juga. Di text link kita. Bahwa. Ketika kita klik link itu. Maka kita. Butuh. Flash. Begitu. Biar si user juga tau. Oh. Harus nyapin dulu. Baru klik link ini. Begitu. Jangan menjebak si user lah ya. Kalau bisa mah. Begitu. Begitu. Nah kemudian disini. Gunakan. Atribut download. Ketika link kita itu. Menuju ke download. Tambah banget. Tambahkan download. Atribut download. Kemudian filenya apa. Ekstensinya apapun. Juga diikutin. Begitu. Lalu. Untuk textnya. Ya silahkan. Disesuaikan sendiri. Download. Requirement untuk bit systemnya berapa. Lalu untuk bahasa instalasinya apa. Begitu. Segamblang mungkin lah ya. Kalau bisa mah. Seperti itu. Jadi kalau kita. Link itu mau ngedownload. Pastikan ada atribut download. Jadi contoh. Kayak yang kita tadi nih. Ngarahnya ke brief. Ini gak ke download ya. Oke. Tapi cuman ketampilin aja. Nah cuman beda cerita kalau gini deh. Coba tadi di mana ya. My project. Oke. Di my project. Index. Oke. Kita tambahin disini. Download. Begitu. Namanya adalah. Project. Brief. .pdf. Begitu ya. Lalu coba kita ke. Refresh. Lihat project brief. Kedownload tuh. Begitu. Coba kalau misalnya ini kita ganti. Misalnya. Coba. Coba. .pdf gitu. Apa yang terjadi? Coba. .pdf. Sesuai namanya dengan apa yang kita taruh. Disini. Begitu. Oke. Jadi kalau mau ngedownload pastikan ada atribut download juga. Begitu. Gampang banget ya teman-teman ya. Gampang dong. Sip. Kemudian ada active learning. Creating navigation menu. Jadi kita intinya disuruh untuk ngebikin OL. OL ya. OL. Unordered list. Yang bisa mengacu ke masing-masing halaman. Coba ini. Kita terusin untuk yang active learning kita. Di index dulu ya. Yang pertama. Di index home page berarti. Di sini. Kita tambahin. Di bagian mana ya. Di bagian sini aja deh. Saya kasih HR di sini. Atau garis horizontal tuh. Gitu. Atau pemisah lah ya. Ada UL. Lalu ada list. Begitu. Atau list item. Lalu di list item ada link. Begini. Yang menuju. Ini ke. Mm-mm-mm-contact. Dot HTML. Jadi kayak kita bikin menu navigasi gitu. Ini LI. Mm-mm-homepage. Begini. Ini berarti ke. Kontak ya. Begini. Lalu kita juga mau ke. Lalu kita juga mau ke. Mana tadi. Ke index. Di dalam folder project ya. Project index. Oke. My project. Begini. Lalu yang terakhir. Project brief ya. Project brief. PDF. 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 Begitu. Kita gak mau download. Kita mau. Mm-mm. Lihat aja. File PDF. Tadi size-nya berapa ya. Saya lupa. PDF. 28KB. 28KB. Kita sertakan. Informasi secara jelas-jelasnya gitu. Show atau lihat. Project brief. Ini menuju. Ke. Lalu ini. Lihat kontak saya. Begitu. Lalu ada apa lagi? Sepertinya udah ya. Oke. Ini aja. Dan disini ada pemberitahuan sedikit teman-teman. Bahwa. Jangan mengulangi ya. Nih. Kalau dia ada di homepage. Berarti homenya. Jangan diaktifin. Karena kalau si home ini di klik nantinya. Ibaratnya kita bikin link lah. Kalau si home ini kita aktifkan. Sebagai link. Kita klik home. Yang arahnya kesini juga. Gitu. Itu jangan dipakai kalau bisa. Jadi di minimalisir. Oke. Sekarang kita coba. Ini udah muncul. Lihat kontak saya. Udah ke my contact. Menuju ke my project. Oke. My project. Lihat. Project brief. Oh. Kita belum edit link-nya ya. Waduh. Sorry. Ke PDFs. Project brief. Klik. Oke. Udah. Dia download kalau disini. Cuman kalau di browser asli. Dia akan ngelihatin aja. Sip. ULnya kita bisa copy. Kita bisa paste ke kontak. Disini. Kita kasih HR ya. Tadi. Di atas HR. Disini. Berarti. Coba kita ke kontak. Nah. Seperti ini. Berarti. Homepage-nya ini. Kita taruh link. Ini saya tuker aja deh. Begini. Ini. Kontak. Atau my contact. Tadi ya. My contact. Eh. Kok my contact sih. Hmm. Gak apa lah. My contact. Lalu ini. Berarti. Lihat homepage gitu ya. Jadi dia. Ke index. Titik HTML. Begitu. Kesini. Menuju ke my project. Oke. Project brief. Oke. Begitu. Sip. Lalu yang berikutnya. Kita akan isi ke index. Cuman di folder. Projects. Nah ini. Ini geser ke kanan lagi. Kita kasih hr. Di atas hr. Pace. Hmm. Ke. My project. Oke. Geser ke bawah. Ini. My. Project. Gitu. Ini berarti. Karena project itu di. Sini. Jadi dia harus back dulu. Oke. Ke index-nya berarti harus ke. Back dulu. lalu akses index. Oke. Project juga harus ya. Back dulu. Masuk ke project. Masuk ke index. Begitu. Eh. Ini ke kontak ya. Sorry. Begini. Ke kontaks. Eh. Tttt. Saya kok mumet. Oh enggak dong. Ini ke kontak. Berarti gini. Oke. Menuju ke my contact. Gitu. Sip. Homepage. jalan, ke kontak jalan, brief oh iya, briefnya lupa begini ya, kembali dulu atau up dulu satu folder, masuk ke pdf, baru akses projectbrief.pdf oke, beres tuh untuk active learning kita lalu apa lagi nah lalu ada sedikit lagi nih pembahasan kita tentang email link oke, jadi kalau kita itu memungkinkan ada link yang ketika di klik langsung ngirim ke alamat email mana kita bisa tambahkan mail tool titik 2, lalu nama dari penerima email kita, itu siapa atau alamatnya apa begitu, gampang banget, send email to nowhere, nowhere at mozilla.org begitu, gampang banget nih, kalau kita klik hasilnya, dia akan buka email itu, kalau di hp pasti buka langsung gmail gitu kalau di iphone gak tau karena gak pakai iphone gitu, gampang banget ya ini kalau mau bikin link yang nanti kalau di klik linknya maka ngarahin ke ngirim email ke ini untuk si penerimanya begitu, nah untuk spesifik detailnya kita bisa seperti ini kita mau ngirim ke siapa kemudian kita isi sisinya apa kalau mau detail banget kemudian bcc-nya apa subject-nya apa body-nya apa ini kalau mau lengkap sekalian oke ya send mail with cc bcc subject and body jadi udah keisi semuanya cuman kalau mau satu-satu begini ini kalau mau ngirim ke siapa doang ini kalau mau ngirim ke siapa sama orang yang lebih dari satu begitu dipisahkan dengan koma ya waduh keklik dipisahkan dengan koma ini kalau mau ngirim ke siapa sisinya apa oke lalu ini kalau mau ngirim ke siapa sisinya apa subject-nya apa kalau mau lengkap ya kayak gini begitu sip kemudian test your skill tugas yang bakal kita review di video selanjutnya tapi teman-teman kerjain ya oke jadi kita itu sudah mencapai di akhir artikel ini nah tapi dapatkah anda mengingat informasi yang penting dari artikel ini oke kamu akan menemukan beberapa tes lebih lanjut untuk memverifikasi bahwa kita itu sudah menyimpan informasi sebelumnya sebelum kita pindah begitu coba kita lihat tes your skill-nya oke ada link 1 doang ya oh ada link 1 ada link 2 ada link 3 oke 3 soal tuh silahkan dikerjakan kalau mau ya kalau nggak mau mah ya nggak apa-apa begitu oke jadi kita masuk di kesimpulan atau di ringkasan sekarang jadi itu aja pembelajaran tentang link untuk saat ini begitu ya kemudian kita akan kembali ke tautan nanti tetap di kursus ketika kita mulai untuk menatanya katanya ini kembali lagi ke CSS nantinya nah kemudian next up for HTML atau selanjutnya untuk HTML kita akan kembali ke semantic text atau text semantic gitu ya dan melihat beberapa fitur lanjutan atau yang tidak biasa yang mungkin menurut kita itu berguna oke yaitu advanced text formatting begitu teman-teman semuanya jadi kita udah belajarnya tentang creating hyperlinks semoga teman-teman semuanya juga paham dan kalau pun mau mengerjakan test your skill boleh juga begitu jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini jadi kita udah belajar dan membuat hyperlink link text bahkan link dengan gambar kita juga udah tau bagaimana tips menerapkan link yang baik di website kita oke jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat mudah-mudahan teman-teman juga paham dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang advanced text formatting oke jadi itu aja ya untuk video kali ini kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya saya Nusa Bersia pamit saya ucapkan thank you terima kasih keep learning and keep spirit terima kasih terima kasih